Video ini disponsori oleh Yatekno Store, toko hape murah terpercaya se-Indonesia. Di masa kemasan yang dulu, Poco F3 jadi salah satu hape terlaris dengan julukan flagship killer ya guys. Nah, kabar baiknya nih, sekarang ada sejumlah hape Android pesaing Poco F3 yang gak kalah bagus dari segi spesifikasinya ya. Mau tau apa aja pilihan hapenya? Dicek! 5 hape Android terbaik pesaing Poco F3 versi Yatekno! Samsung Galaxy A52s 5G Hape ini pake chipset Snapdragon 778G 5G dengan varian tertinggi hingga 8x256GB. Meskipun dari segi performa gak lebih baik dari si Poco F3, tapi sisi lebihnya hape ini nawarin aspek lain yang lebih oke ya guys. Sebut aja kayak layar Super AMOLED yang udah 120Hz, quad camera 64MP yang ada OIS-nya, serta baterai 4500mAh dengan dukungan fast charging 25W. Wah, Timo gak mau beli udah punya hape. Ya beli lagi biar punya dua kan enak. Iya sih, tapi hape itu kayak Indomie ya bang. Kayak Indomie? Iya, satu kurang, tapi kalau dua kebanyakan. Iya dah. Nah, biar lebih manjain majikannya, hape ini juga ngebawa fitur NFC dan fingerprint under display ya guys. So, kalau menurut kalian Galaxy A52s 5G dirasa worth it, hapenya bisa dibeli di Atecno Store ya. Link pembeliannya ada di deskripsi tuh. So much to see, if you just wake up, just wake up. This city never sleeps, I'm giving you the key. Yeah, if you come with me, we'll stay, the earth will stay. Number four. Swipe left, someone said something stupid. Swipe right now, I'm watching what you did. Bawa down now, I'm at a disadvantage. But I think that it's worth it. I put my headphones on. I play my favorite song. Rekomendasi hape pesaing Poco F3 berikutnya ada Xiaomi 11T nih guys. Dengan persenjataan chipset Dimensity 1200 5G, hape ini berhasil dapetin skor AnTuTu tinggi di angka 639 ribuan poin. Memori yang dikasih juga lumayan gede nih, yaitu dengan RAM 8GB dan internal memory 256GB. Mantap, puas sama performanya, Xiaomi juga nawarin daya pikat lewat layar AMOLED 120Hz dengan 1 miliar warna ya guys. Nah, buat kalian yang suka videografi, triple camera 108MP yang dibawahnya juga handal banget buat bikin video sinematik ya guys. Well untuk spek singkat dan harga si Xiaomi 11T ada di tayangan berikut ya. Kalau minat sama hape-nya, link pembeliannya ada di deskripsi. Number 3 Datang dengan slogan All The Strange. Poco F4 nawarin peningkatan spek yang cukup signifikan ketimbang pendahulunya si Poco F3 ya. Meskipun masih pake chipset Snapdragon 870 5G, menariknya Xiaomi ngasih sistem pendingin yang lebih oke nih guys. Yaitu dengan Liquid Cool 2.0. Dan dengan baterai 4500 mAh yang didukung sama fast charging 67W, kalian tentu aja bisa mengecas baterainya dari 0 ke 100% dalam waktu sekitar 38 menitan doang. Ngacir banget kan ngecasnya? Mantep nih hape. Satu lagi hal menarik dari si Poco F4 nih guys, kalian juga akan dimanjakan dengan triple kamera 64MP berteknologi OIS ya. Nah untuk kamera selfie 20MP-nya juga udah bening banget cuy. Intinya lumayan dah buat video call sama pacar atau keluarga. Boro-boro video call sama pacar wati ma. Mengapa sih moa? Mau ngecat duluan aja bingung bang. Cat tinggal ngecat juga, ngapa jadi bingung? Ya bingung mau cat warna apa bang. Oke kalau kalian srek sama si Poco F4, HP-nya ready banyak di toko gue ya, Technostore Shopee, ataupun Tokopedia ya. Link tokonya ada di deskripsi. Number 2 Dijual dengan harga 5 jutaan lebih dikit, Realme GT Neo 3T juga begitu buas dengan chipset Snapdragon 870 5G. Hadir dengan RAM 8GB dan internal memory 128GB, Realme memperkuat jeroannya dengan fitur penambah RAM 5GB. By the way, Realme juga ngasih sistem pendingin canggih biar suhu HP gak gampang panas. Yaitu dengan stainless steel favor cooling plus ya. Mantepnya lagi dari HP ini, baterai 5000 mAh yang disematin punya dukungan fast charging 80W ya guys. Realme mengklaim pengecasan dari 0 ke 50% butuh waktu 12 menitan doang. Ditinggal mandi bentar aja langsung setengah tuh baterainya. Gokil. So kalau kalian naksir sama si Realme GT Neo 3T, HP-nya bisa disikat di Atekno Store Shopee, ataupun Tokopedia ya. Link tokonya ada di deskripsi tuh. Terima kasih telah menonton! Number 1 Sebagai versi tertinggi dari Xiaomi 11T, Xiaomi 11T Pro hadir dengan sejumlah peningkatan yang ngebuatnya semakin menarik ya guys. Salah satunya yaitu chipset Snapdragon 888 5G. Dan dengan dukungan chipset berfabrikasi 5nm-nya itu, skor AnTuTu-nya berhasil tembus di angka 759 ribuan poin. By the way, kalian juga bisa milih dua varian memori yang gede-gede nih. Pilihannya ada yang 8x256GB dan juga 12x256GB. Nah, meskipun masih berada di kelas harga menengah, HP ini udah punya dukungan fast charging 120W, serta speaker by Harman Kardon ya guys. Bikin gilir banget kan spek yang ditawarin si Xiaomi 11T Pro ini. Oke, kalau serak sama HP-nya, link pembeliannya ada di deskripsi ya. Nah, itu deh guys, rekomendasi HP Android pesaing Poco F3 yang worth it buat dibeli. Gak bosen-bosen gue ingetin kalian ya, kalau mau beli HP secara online yang aman, murah, dan bergaransi resmi, kalian bisa percayain toko gue ya, Tekno Store di Shopee atau Tokopedia ya. Link tokonya ada di deskripsi tuh. Oke, terima kasih sudah menonton. See you! Sub indo by broth3rmax